Hai Hei Omina Sang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Latif disini di channel aktif japan dan di konten ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya ya guys ya jadi di konten ini saya bakal sharing-sharing pengalaman saya bekerja di Jepang jadi saya bakal berbagi pengalaman kenapa saya bisa sampai sini dan juga prosesnya kayak gimana nanti bakal saya ceritain semuanya di konten ini guys ya jadi stay tune terus Oke jadi pertama-tama di tahun 2018 itu ya saya menjadi cari locker di grup-grup Facebook gitu ya jadi saya cari itu cari-cari locker atau ada akun yang nge-sharing gitu nge-sharing info locker tentang pemagangan di Jepang sebelumnya saya juga belum tahu ya guys ya sistemnya gimana pemagang di Jepang juga sebelumnya juga saya enggak ada peniatan gitu untuk bekerja di luar negeri gitu jadi karena agak sedikit susah juga di umur saya yang udah agak tua gitu jadi mungkin saya coba deh gitu dan saya tanya-tanya ke akunnya gitu kebetulan kriteria persyaratannya juga cocok dengan saya ya kan pendidikannya juga cocok pendidikannya minimal SMK ya bisa jadi minimal SMK ya udah saya tanya adminnya dan lpknya itu namanya lpk kyodaly japanes apa japanes corner gitu tuh bertempat di Serang Cibarusa Cikarang Cibarusa Cikarang itu jadi agak jauh dari tempat saya juga itu saya kan tinggal di Bekasi lumayan sekitar dua jam ya jaraknya guys ya dan saya tanya-tanya adminnya juga asik apa diajak komunikasinya di kita nanya-nanya juga sabar gitu ribetnya namanya kita sedangkan awam gitu ya banyak nanya gitu kira saya memutuskan untuk coba gitu ngedaftarin kira saya datang ke Serang Cibarusa itu dari tempatnya lumayan sulit ya guys ya karena itu di dalam perkampung dalam perkampungan ada komplek kompleknya baru banget itu baru banget jadi jadi tuh kita kalau nggak maksudnya kalau nggak teliti aja mah kelewat terus gitu jadi pokoknya agak susah mendingan konfirmasi sama adminnya aja gitu biar bakal ditunjukin sama adminnya ini saya daftar di sana kan itu lpk nya itu sistem belajarnya itu kalau udah kita sampai bab 15 itu kita bakal di cariin yang infoloker perusahaan Jepang guys ya kita itu pokoknya kita harus sampai bab 15 dulu belajarnya ya setengahnya kita udah bisa nulis sedikit bisa baca baca hiragana dan kata kananya gitu huruf-huruf gitu bisa baca huruf dan sambil kita ngapalin kosa kata-kosa kata dasar itu minimal kita bisa perkenalan guys ya bisa perkenalan pas lagi misalnya kita lagi interview gitu nanti pas tes interview kita bisa perkenalan gitu soalnya kadang ada interview user yang nyuruh kita tuh buat pakai bahasa Jepang gitu kita minimal bab 15 kita belajar disitu sistemnya pas lagi saya tahunan saya tuh 2018 sistem belajarnya seminggu dua kali Sabtu dan Minggu tapi saya nggak tahu sekarang tuh gimana mendingan tanya-tanya aja nanti bakal saya kasih tahu akunnya dan apa alamatnya gitu Nah setelah itu saya belajar selama sekitar tiga bulan kayaknya saya sampai bab 15 sekitar tiga bulan guys ya lumayan agak lama gitu dan setelah itu udah bab 15 tapi saya belum apa ya belum ada loker tuh belum ada loker disitu saya mungkin agak jenuh gitu akhirnya dapat ya akhirnya alhamdulillahnya dapat punya saya nerima job apaan aja deh yang penting yang penting ya yang penting nggak pelayaran kalau saya itu nggak bisa jadi apa berlayar-belayar di laut itu mungkin bisa mabuk saya yang penting nggak di pelayaran saya ambil job apaan aja gitu kebetulan lagi ada job di bidang konstruksi Hai saya ambil gitu saya inget banget itu ene ya so nya itu kan atau apa perusahaan yang ngirim kita untuk ke Jepangnya itu kita dikasih pilihan gitu waktu itu tuh ada minori ada kiodai ada juga yang di lembang saya nyarinya yang deket nyarinya yang deket dan juga yang bisa bayarnya nanti pas udah kerja di Jepang gitu akhirnya saya dapat di minori yang punya sistemnya begitu di minori saya daftar eh saya bukan daftar sih saya dapat rujukan dari LPK saya ya dapat rujukan LPK saya saya kira tes Hai Rabu saya inget banget Hai Rabu saya tes itu tesnya tes tulis tes tulis kayak apa ya kayak tes tes biasa gitu itu pernah di perusahaan-perusahaan kayak buat di PT-PT gitu lah sama tes tulis kreplin terusnya sama tes kesemaptaan kayak ukur tinggi terus nyapai kacamata atau enggak gitu terusnya berat badan itu kesemaptaan dan di hari itu juga Oh di hari besoknya esoknya hari Kamis ya hari Kamisnya saya tes lagi suruh datang lagi suruh datang lagi untuk tes interview internal interview internal sama tes fisik ya kan karena saya saya di bidang konstruksi jadi tes fisik perlu itu guys ya intervening interview internal itu dari pihak minorinya nanti kita bakal diinterview sama sensei yang di sana ya kan kita interview internal sama sensei sana setelah itu kan tes fisik ya tes fisiknya itu guys saya apa segitu saya selalu ngangkat besi panjang gitu ya besi panjang namanya tuh tangkang kalau bahasa Jepangnya ya punya besi pipa panjang itu ukuran 4 meter dua batang dua batang itu kita suruh ngangkat suruh jalan gitu ya saya kira mah sepele gitu tapi efektif guys ya tapi efektif banyak yang nggak biasa kerja berat gitu banyak yang gagal di situ ya akhirnya Alhamdulillah saya bisa saya lolos ya interview internal juga lolos kan Alhamdulillah nya kita sudah datang lagi hari Sabtu ya hari Sabtu untuk interview user nah di interview user ini yang kebanyakan banyak yang nggak lolos karena nggak nggak sesuai sama kriteria dari saconya atau pimpinannya gitu Hai nah interview user waktu itu berapa orang ya saya sekitar 60-70 guys ya waktu itu yang interview user di perusahaan saya tuh Hai dan di interview user juga saya dites juga nggak cuma perkenalan diri ke saconya kita pun dites pertama ada dua tes pertama tuh kita suruh angkat ini angkat kayak karung gitu karung diisi pasir atau apa gitu ya mohonnya agak berat kita suruh angkat gitu sampai 20 kali yang angkatannya 20 ternyata 55 itu yang datang ke ruangan tuh lima orang-lima orang tadi tes gitu ya kan udah semua udah tes itu terusnya ada tes satu lagi kita nyusun puzzle kalau kalian tahu puzzle yang ditukang yang agar tuh yang gambar-gambar Power Rangers atau gambar-gambar kartu lain Nah itu guys ya sama jadi tuh kita lima orang-lima orang juga ya kan eh apa kita tuh dikasih waktu lima menit buat nyusun itu dan Alhamdulillah nya saya lolos apa saya tuh selesaiin sebelum lima menit ya dan temen saya tuh di lima orang itu dua orang doang saya sama temen saya satunya lagi yang lolos nah setelah itu itu kan cuma hari Sabtu itu cuma interviewer doang guys ya itu lumayan agak lama sampai sore akhirnya diumumin pas pengen pulang pengen pulangnya diumumin jadi yang dipanggil namanya itu yang bakal lanjut ke tes medikal medical check up Alhamdulillah nya saya dapat dan 9 orang temen saya lainnya terus juga ada yang dicadangin guys ya Nah ini juga lumayan penting guys ya yang dicadangin ini ya semisalnya yang 10 orang yang udah mau berangkat udah calon mau berangkat itu salah satunya ada yang kena masalah atau nggak kuat di pendidikan misalnya kabur di pendidikan Nah ada yang dicadangin ini buat nanti bakal ditaruh di isi ke membernya yang itu yang orang yang kabur ngegantiin lah ibaratnya bakal ngegantiin dia yang kabur jadi ada yang bakal dicadangin nggak cuma 10 orang itu doang jadi itu sih sebagai apa sih jaga-jaga lah ya jaga-jaga kalau kadang banyak yang nggak kuat di pendidikan pendidikannya lumayan ngeselin sih lumayan ngeselin harus sabar-sabar guys ya harus sabar-sabar di pendidikan nah 10 orang lolos terus lanjut ke medical check up medical check up nya itu kita disuruh bayar untuk medical check up nya tuh sekitar sejutaan sekitar sejutaan guys ya sejutaan itu kliniknya tuh di depan ruko minori itu jadi itu ada toko kue nah di atasnya di lantai duanya itu ada buat yang ngetes ngetes ya kan terus ada dua tempat sih tes medical check up nya disitu sama yang deket apa tuh saya lupa pokoknya naik angkot lagi kesana lagi dah naik angkot lagi kesana udah setelah itu sampai sore kayaknya tuh guys ya sampai sore nah setelah itu kita suruh cabut gigi suruh cabut gigi karena apa karena kalau misalnya nggak dicabut giginya misalnya kita punya gigi berlubang nanti sewaktu-waktu di Jepang itu kambuh itu bakal mahal guys biayanya jadi mendingan kita cabut di Indonesia aja soalnya pernah ada pengalaman temen saya tuh cabut gigi disini sampai bolak-balik beberapa kali ya kan sampai dia dikasih di burung lu sama perusahaan terus juga itu setiap datang berkunjung ke ininya itu bayar-bayar lumayan mahal guys ya jadi jangan sampai deh ya jangan sampai kayak gitu ya boros juga gitu mending kita hemat ya kan itu kita udah cabut gigi setelah udah lolos tes medical checkup setelah itu apa ya kayaknya udah ditentuin tanggal pendidikannya guys ya setelah itu kita disuruh pendidikan pendidikannya tuh saya waktu itu di bulan Oktober 2018 tanggalnya lupa saya tuh tanggal berapa kayaknya tanggal 15 deh ya saya di pendidikan gitu pendidikan pendidikannya tuh asramanya diruko deket perusahaan minori itu saya juga guys dari deket disitu ada empat ruko gitu ada empat ruko itu dijadiin asrama ada asrama untuk cewek dan sisanya cowok tiga-tiganya itu ya kan karena lebih banyak memakai cowok di minori tuh terus saya datengin tanggal 15 kayaknya tuh 15 Oktober 2018 ya kan itu saya kan semuanya suruh botak tuh pendidikan ya suruh botak saya juga belum biasa gitu tuh botaknya sampai berapa senti gitu setengah senti kayaknya gitu kita suruh botak guys jadi biar ditentuin ini yang baru masuk yang mana yang botaknya parah gitu yang udah agak lama yang botaknya udah tumbuh gitu jadi kita dibotakin lah makanya nggak asik banget lah itu pendidikan bener suwek banget ya oke kita udah masuk ke pendidikan nah gunanya pendidikan itu untuk kita belajar bahasa guys jadi kita belajar bahasanya kita lancarin disitu lagi ya kan kemarin kan di LPK kita cuma dasarnya doang kita nulis kita apa yang kita baca huruf-hurufnya tulisnya ngapalin kosa kata gitu nah ini kita nurusin lagi di apa di pendidikan ini soalnya pas udah lolos itu kita nanti disuruh sama itu tuh kita tes lagi kita udah sampai mana sejauh mana kita bisa kita tahu bahasa Jepang gitu kita dites lagi nanti nanti bakal dikasih kelasnya gitu kelas grade-grade nya gitu kalau kelasnya kelas grade A kan pertama A tuh bener-bener nggak bisa sama sekali ya grade A ya kan terusnya langsung kalau saya tuh grade A cuma yang udah bisa baca sama nulis jadi grade A nya A1 apa-berapa gitu lupa ya kan oke akhirnya saya pendidikan itu pendidikan disitu juga ngajarin kita cara-cara atau budaya-budaya Jepang disana ya guys ya terus juga nggak boleh apa hal-hal yang nggak boleh di Jepang apa gitu dikasih tahu disana sebagai jaga-jaga biar kita nggak kenapa-napa disini amit-amit lah kalau ada kasus gitu jangan sampai gitu ada kasus karena kita tidak tahu di pas di pendidikan nggak dikasih tahu gitu karena disini tuh apa hal-hal yang yang biasa kita lakuin di Indonesia gitu yang mungkin kita pikir wajar itu disini enggak gitu kayak misalnya ya misalnya godain cewek kayak misal godain cewek di Indonesia wajar aja ya kayak misalnya ada cewek lewat kita godain gitu nah disini itu nggak bisa guys kalau ceweknya nggak seneng itu kita bisa dilaporin ke polisi ya kan terus juga motret motret sembarangan ya gitu misalnya motret motret cewek lagi pokoknya tanpa sengaja gitu dan dia juga merasa risih ya kan ntar kita dianggapnya penguntit guys dianggapnya cikang gitu kalau bahasa Jepangnya penguntit ya itu kita bakal dilaporin ke polisi dan juga kayak misalnya kita di rumah gitu di kosan di Jepang kita setiap ini nyalain musik kenceng-kenceng gitu misalnya kayak kita kalau di Indonesia misalnya lagi bersih-bersih terusnya nyalain musik kenceng-kenceng nah itu kita nggak boleh di sini itu kita bakal dilaporin tahu-tahu ada yang ngelapor nggak tahu siapa yang ngelapor setangga kita gitu jadi aneh aja tahu-tahu ada polisi aja datang ya pokoknya jangan kayak gitu dan disitu pokoknya diajarin di pendidikan itu dikasih tahu ini yang nggak boleh disini punya cara kehidupan 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 di Jepang apa yang ini yang perlu dikasih tahu dikasih tahu disitu gitu guys dan saya pendidikan disitu tuh lumayan cepat daripada senpai-senpai saya atau senior-senior saya guys ya karena saya pendidikan tuh sampai 4 bulan sampai 4 bulan kayaknya Februari tahun depannya 2019 saya berangkat akhirnya dan juga itu juga kenapa bisa lama karena itu kan ngurus berkas-berkasnya kayak berkas apa visa gitu kayak ngurus visa ngurus izin tinggal ngurus paspor itu kita diurusnya tuh selama kita pendidikan guys ya jadi kenapa kayak senpai-senpai saya bisa lama karena izin tinggalnya belum-belum lolos gitu apa perusahaannya ada masalah gitu jadi berbagai macam hal gitu yang yang jadi sebab bisa lama gitu jadi yang penting teman-teman tuh bisa sabar aja dan kita kan disitu enaknya di minori gitu kan kita nggak ada penghasilan kalau selama kita pendidikan gitu jadi disitu tuh kita dikasih pinjem dulu guys ya kayak uang panci namanya uang buat apa uang buat kita jajan jajan-jajan atau makan disitu gitu selama ya kita dipinjemin duit 400 ribu apa berapa ya sebulan gitu itu buat kita ya makan sedikit ya kadang kalau kita nyuci malas kita ngelondri gitu guys ya itu dikasih uang segitu dipinjemin nanti kita kalau udah bekerja di Jepang kita dikalkulasin semuanya sama keberangkatan itu nanti kita ganti gitu guys nah terus juga selama 4 bulan itu saya alhamdulillah nggak ada masalah oh iya juga teman saya dalam 10 orang itu ada yang diganti guys karena satu orang itu nggak tahu kenapa dia mundur gitu gitu ya mundur dan akhirnya untung ada cadangan gitu ada cadangan temen saya jadi masuk ke ngelanjutin perjuangannya temen saya yang maring gitu ibaratnya nggak tahu kenapa itu dia eh mundurin diri gitu dan kalau di ngundurin diri di minori guys ya kalau kayak kabur gitu itu itu bakal kena denda guys anak denda kayak kita kan udah ngurusin berkas-berkasnya berkas-berkas buat izin tinggal buat visa buat paspor itu kayak buat apa mencabut berkasnya pokoknya ngebatalin itu tuh perlu biaya lagi dan minori lah nggak mau lah kalau untuk membayarin itu kan dia harusnya jadi gitu kenapa nggak jadi soalnya udah ini udah terlanjur dibikinin gitu dibikinin berkas-berkasnya udah dibuatin jadi kita kena denda sekitar 10 juta waktu itu teman saya tuh 10 juta lumayan gede guys makanya jangan sampai kita kita menyerah di jalan setengah jalan itu namanya geset tinggal kita bersabar aja punya sesuatu yang sabar itu pasti akan ada hasil agak saya sabar pokoknya udah kira ya saya akhir Februari akhir Februari saya berangkat naik apa Lion bukan Lion sih pokoknya Gia itulah pesawat-pesawat Jepang itu Hai saya berangkat pesawat itu kalau Garuda itu itu agak gede guys bagasinya kalau itu kecil jalan 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 itu dia bagasinya kecil jadi saya bawanya sedikit kalau Garuda lumayan gede guys bagasinya naik jalan kita kita tuh pokoknya akhir bulan Februari 2019 berangkat berangkatnya malam tuh jadwalnya kita dan 7 jam keberangkatan ya kita nyampe di bandara Narita Tokyo pagi pagi banget karena saya tinggalnya di Nagoya tinggal di daerah Aichi gitu, saya kira daripada Narita itu diberangkatin lagi, naik pesawat lagi ke Aichi dan udah sampai sana kita belajar lagi sebulan semuanya kayaknya EPK belajar sebulan lagi kita untuk mungkin ngasah lagi takutnya kita kelupaan atau gimana jadi ngasah bahasanya lagi disitu dan kebetulan sebulan saya tuh ditempatin di Toyohashi Toyohashi itu deket sama Nagoya ibaratnya itu kota kalau Toyohashi ya kalau Aichi itu provinsi guys jadi saya selama sebulan tuh di daerah Toyohashi saya belajar disana jadi kita belajar itu bareng orang-orang Asia Tenggara guys ya kayak Vietnam terusnya Filipina China jadi kita tuh belajar bareng sama mereka dan setelah itu baru deh oh kita pas sentai juga kita dibikinin rekening guys kita dibikinin apa ATM kita dibikinin ATM terusnya sama dibikinin kayak cap buat kayak tanda tangan itu di itu jadikan disona tuh eh disini tuh di Jepang kayak gak perlu tanda tangan kayak gitu tuh tanda tangan gitu kalau kita ya disini tuh tanda tangannya cap gitu gitu kayak pakai cap stempel kalau itu stempel kita dibikinin itu juga yaudah setelah udah sebulan baru kita eh baru saya tuh ke Nagoya buat ke perusahaan perusahaan akhirnya saya bekerja Alhamdulillah disini banyak ya hal-hal yang manis pahitnya lah selama saya dua tahun disini jadi kayak pesan saya sih ada buat teman-teman yang mau bekerja di Jepang kita disini tuh namanya di negeri orang kita jangan apa ya jangan berbuat hal-hal yang aneh-aneh lah pokoknya ikutin aja aturan yang ada kecuali kecuali kayak ada yang berbuat jatuh kita baru kita bisa ngelaporin kalau kita pokoknya jangan hal-hal yang macem-macem gitu misalnya kita dibentak atau apa ya kalau kita dimarahin misalnya bekerja kita ada yang salah atau bahasa kita gak ngerti gitu kita udah ya kita sabar aja kita nunduk namanya kita bahasanya kurang ngerti ya bahasanya kurang ngerti gitu jadi ada orang Jepang yang gak bisa ngertiin tentang bahasa kita banyak yang ngertiin juga sih tapi ada aja yang gak ini harus belajar dong gitu kalau gak belajar pulang sana ke Jepang eh ke Indonesia gitu saya pernah digituin jadi udahlah sabar aja udah pokoknya itu kita telan aja jangan kita ini lagi jangan kita bales gitu soalnya banyak kasus yang sampai berantem gitu guys jangan sampai ya jangan sampai kita punya kasus-kasus begitu karena kita bakal bikin maluk Indonesia bakal bikin maluk juga kota kita guys jadi gini loh di sistemnya pemagangan Jepang ini misalnya salah satu pemagang dari daerah sini misalnya misalnya kalau saya tuh daerah Bekasi gitu misalnya daerah Bekasi tuh ada punya kasus kasusnya tuh kayak pencurian atau apa ya pembunuhan eh bukan pembunuhan terlalu sadis kayak yang ini aja lah kayak misalnya kita naik kereta gak bayar gitu itu bisa kena kasus itu juga nanti bakal di blacklist gitu jadi kota kita tuh selama itu gak boleh nerima apa gak boleh nerima pemagang gitu dari situ dari Bekasi jadi kan kayak kita secara tidak langsung menutup rejeki orang ya guys ya jadi ada misalnya udah ada yang mau berangkat lagi pendidikan gitu karena kesalahan kita jadi orang itu gak jadi berangkat jadi kita secara tidak langsung menutup rejeki mereka guys jangan sampai ada punya kasus disini macam-macam tapi banyak yang enak disini udaranya bersih tenang apalagi di daerah desa mungkin tenang gitu gak semrawut lalu lintasnya jadi alhamdulillah banget saya apalagi lagi corona begini alhamdulillah disini saya corona pertama lagi pandemi pertama alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintahnya baik banget pemerintahnya dapet bantuan dari itu berupa uang gitu pokoknya walaupun kita negara asing dari negara luar gitu tapi kita di kasih peduli juga guys ya alhamdulillah gitu gak cuma orang-orang mereka doang oke jadi yaudah itu aja mungkin sedikit cerita pengalaman saya semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman yang mau bekerja di jepang ya guys ya ya kalau ada pertanyaan pertanyaan seputar pemagangan gitu guys ya atau yang lainnya komen aja di bawah ya guys ya biar saya kasih videonya bikinin videonya atau saya kasih tau langsung gitu bisa chat saya juga di DM gitu nanti bakal saya kirim link Instagram saya yaudah jadi itu aja jangan lupa dukung saya dengan cara like dan subscribe mungkin saya kedepannya juga bakal bikin konten tentang pensus share tentang pemagangan ya guys supaya bisa kasih tau ke teman-teman di daerah-daerah lain juga LPKnya ada yang begini gitu jadi saya bakal cari narasumber dari LPK LPK lain gitu kalau saya kan ada minori gitu jadi saya bakal ngasih tau dari LPK lain gimana biar teman-teman yang mau ke ini dan daerahnya sama gitu mau ke Jepang bisa cari tau dari narasumber yang saya datangin nanti yaudah segitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time guys peace